Anggota DPRD Kota Jambi menanggapi persoalan eksekusi perumahan guru yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Dirinya berharap penghuni perumahan guru yang sudah tidak berhak untuk menempati perumahan tersebut untuk dapat meninggalkan perumahan agar dapat ditempati oleh guru yang berhak untuk menempati. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Fraksi Golkar Joni Ismet menanggapi terkait eksekusi perumahan guru yang dilakukan tim terpadu Pemkot Kota Jambi pada Kamis pagi. Dirinya mengatakan perumahan guru merupakan aset negara yang ketika perumahan tersebut diminta untuk dikosongkan maka penghuni harus bersedia kapan saja mengosongkan perumahan tersebut. Dirinya mengatakan pemerintah tentunya memiliki pertimbangan untuk menempatkan penghuni atau guru yang baru di perumahan tersebut. Dirinya juga mengatakan berdasarkan aturan pemerintah perumahan tersebut juga tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak kedua. Dirinya berharap para penghuni perumahan guru yang sudah tidak berhak menempati perumahan tersebut untuk meninggalkan perumahan agar dapat ditempati oleh guru yang berhak menempati perumahan tersebut. Menyakut masalah penempatan rumah guru yang sudah masa penempatannya habis dengan jiwa besar kita berharap pada guru yang menempatkan untuk bisa meninggalkan dan akan ditempati oleh guru-guru yang baru. Nah itulah siklus karena namanya rumah negara. Kapan negara mengambil adik mau tidak mau kita harus wajib mengosongkan rumah tersebut karena pasti negara punya pertimbangan untuk menempatkan personil atau guru yang baru. Terima kasih telah menonton!